Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Afani Disini saya akan menjelaskan tentang Nilai ekstrim pada Fungsi minimal dan maksimal pada Lokal pada fungsi Yaitu Dengan fungsinya F, X1, dan X2 Sama dengan X1 pangkat 3 Ditambahkan dengan X2 pangkat 3 Ditambahkan dengan 2X1 2X1 kuadrat Ditambahkan dengan 4X2 kuadrat Ditambahkan dengan 6 Nah jadi penyelesaiannya disini adalah Kita harus menentukan titik-titik ekstrim Yang memenuhi syarat Yaitu dimana Do F sama dengan Do F per Do X1 Sama dengan 3X1 kuadrat Ditambahkan dengan 4X1 Sama dengan X1 Buka kurung 3X1 Tambahkan 4 Sama dengan 0 Dan do F per Do X2 Sama dengan 3X2 kuadrat Ditambahkan dengan 8X2 Sama dengan X2 Buka kurung 3X2 ditambahkan dengan 8 Sama dengan 0 Jadi berdasarkan persamaan-persamaan ini Dipenuhi oleh titik-titik Yaitu titik kritis Dan kandidat titik ekstrim Yaitu 0,0 titik koma Dan 0,min 8 per 3 Titik koma Min 4 per 3,0 Dan Min 4 per 3,min 8 per 3 Jadi untuk mengetahui titik Yang mana yang maksimum Dan yang mana yang minimum Harus diselidiki metrik Kesiannya Derivasi dari kedua F adalah Do kuadrat F per Do X1 kuadrat Sama dengan 6X Ditambahkan dengan 4 Koma Do kuadrat F Sama dengan X2 kuadrat Sama dengan 6X2 Ditambahkan 8 Dan Do kuadrat F per Do X1 Koma Do X2 sama dengan 0 Jadi diperoleh matrik kesiannya menjadi H 6X1 tambahkan dengan 4 Kemudian 0 0 Dan 6X2 tambahkan dengan 8 Sehingga diperoleh Matrik kesiannya adalah 6X1 tambahkan dengan 4 Dan H2 nya adalah 6X1 tambah 4 0 0 Dan 6X2 tambahkan dengan 8 Diperoleh matrik kesiannya adalah X1,X2 nya Dengan 0,0 Matriknya adalah 4X1,X2 nya 0,0 Matriknya 4,0,0,8 H1 nya adalah plus 4 H2 nya adalah plus 3 Dengan sifat H nya adalah Definit positif Dengan sifat X1 dan X2 nya adalah minimum Kemudian sifat F Sifat fungsi pada X1 dan X2 nya adalah 6 Dengan fungsinya adalah 6 Kemudian X1,X2 pada yang kedua adalah 0,min 8 Per 3 Diperoleh matrik hanya 4 0,0,min 8 Dengan H1 nya adalah plus 4 Dengan H2 nya min 32 Dengan sifat H nya tidak tentu Dengan sifat Dengan kemudian Sifat X1 dan X2 nya adalah titik belok Dengan kemudian Fungsi dari X1 dan X2 nya adalah 1,94 Per 27 Kemudian X1,X2 nya Pada angka Pada angka Min 4 Per 3 Koma Min 8 Per 3 Dengan matrik hanya adalah Min 4 0,0,min 8 Dengan H1 nya min 4 H2 nya plus 32 Dengan sifat H nya Yaitu Definit negatif Dengan sifat X1,X2 nya maksimum Dan nilai fungsi X1 dan X2 nya adalah 50 Per 3 Sekian Hasil yang didapatkan Dari Persoalan Tentang Menentukan titik milik ekstrim Minimal dan maksimal lokal pada fungsi Kita lanjutkan kepada Metode Karus Kunchaker Itu contoh Kasus atau contoh soalnya adalah Seperti ini Nilai fungsi minimum pada fungsi F adalah Pada fungsi F Yaitu ABC sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat Tambah 4A Tambah 20B Min 3000 Dengan fungsi kendalanya adalah G1 G1 ABC sama dengan A Min 50 Lebih besar sama dengan 0 Kemudian G2 nya ABC Sama dengan A Tambah Min 100 Lebih besar sama dengan 0 Kemudian G3 nya ABC sama dengan A tambah B tambah C Min 150 Sama dengan 0 Dengan penyelesaiannya yaitu Sarat KT KKT nya Dapat dinyatakan sebagai berikut Yaitu Do F per XI sama Ditambah Ditambah Lambda I Kemudian Do G1 Per Do X1 Do XI Ditambahkan Lambda 2 Lambda 2 Do G2 Per Do XI Ditambahkan dengan Lambda 3 Dengan Do G3 Per Do X1 Sama dengan 0 Dengan I Sama dengan 1 2 3 Kemudian persamaan Satunya Persamaan 2 nya Adalah sebagai berikut Dengan 2A Tambah 40 Tambah Lambda 1 Tambah Lambda 2 Tambah Lambda 3 Sama dengan 0 Kemudian 2B Tambah 20 Ditambahkan Lambda 2 Tambah Lambda 3 Sama dengan 0 Kemudian 2C Tambah Lambda 3 Sama dengan 0 Jadi Jadi didapatkan Jadi didapatkan Persamaan Jadi seperti ini Lambda J Lambda J GC Sama dengan 0 J Sama dengan 1 2 3 Atau Persamaan 3 nya Seperti ini Dapat dilihat Dimana Lambda 1 A Min 50 Sama dengan 0 Terus Lambda 2 A tambah B Min Min 1000 Sama dengan 0 Kemudian Lambda 3 A tambah B Tambah C Min 150 Sama dengan 0 Kemudian Dapat dilihat Persamaan 4 nya Atau seperti ini Jadi GJ Lebih besar Sama dengan 0 Dan J Sama dengan 1 2 2 3 Jadi A Min 50 Lebih besar Sama dengan 0 Kemudian A tambah B Min 100 Lebih besar Sama dengan 0 Jadi Didapatkan Seperti ini Jadi A tambah B Tambah C Min 150 Lebih besar Sama dengan 0 Nah Dengan begitu Dengan begitu Didapatkan Persamaan 5 nya Yaitu Lambda 1 Lebih kecil Sama dengan 0 Lambda 2 Lebih kecil Sama dengan 0 Kemudian Lambda 3 Lebih kecil Sama dengan 0 Jadi Dari Persamaan E4 Persamaan E4 Yang Yang ini tadi Yang Lambda 1 A Min 50 Sama dengan 0 A Tampak Bahwa Lambda 1 Sama dengan 0 A Sama dengan 50 Kasus I Jika Jika Lambda 1 Sama dengan 0 Sama dengan 0 Maka Persamaan E1 Dan E3 Memberikan Sama seperti berikut Yaitu Dapat dilihat pada Persamaan E13 Jadi Kita substitusikan Kepada Persamaan E13 Dengan persamaan E5 Dan E6 Maka didapatkan Hasil seperti ini Dari 4 kemungkinan Penyelesaian E14 Adalah Yang pertama Yaitu Lambda 2 Sama dengan 0, Min 180 Min Lambda 2 Min 1,5 Lambda 3 Sama dengan 0 Atau Lambda 2 Sama dengan 0 Min Lambda 3 Sama dengan Min 120 Jadi A sama dengan 40 B sama dengan 50 Dan C Sama dengan 60 Penyelesaian ini Bertentangan dengan Persamaan E7 Dan E8 Bertentangan dengan Persamaan E7 Dan E8 Dimana E7 Yaitu A Min 50 Lebih besar Sama dengan 0 Dan A tambah B Min 100 Lebih besar Sama dengan 0 Itu untuk E8 Jadi Kemudian Yang Kemungkinan penyelesaian Persamaan E14 Yang kedua adalah Min 130 Min Lambda 2 Min Lambda 3 Sama dengan 0 Koma Lambda 3 Sama dengan 0 Atau Lambda 2 Sama dengan Min 130 Min Lambda 3 Sama dengan 0 Jadi A sama dengan 45 B sama dengan 55 Dan C Sama dengan 0 Jadi penyelesaiannya Bertentangan dengan Persamaan E7 Dan E9 Kemudian yang ketiga Yaitu Lambda 2 Sama dengan 0 Lambda 3 Sama dengan 0 Jadi A sama dengan Min 20 B Sama dengan Min 10 Dan C Sama dengan 0 Jadi Penyelesaian Persamaan ini Bertentangan dengan Persamaan E7 Dan E9 Kemudian yang keempat Min 130 Min Min 130 Kemudian Min Lambda 2 Min Lambda 3 Sama dengan 0 Koma 180 Min 180 Dengan Min Lambda 2 Kemudian dengan Min 1,5 Lambda 3 Sama dengan 0 Atau Lambda 2 Sama dengan Min 30 Dan Lambda 3 Sama dengan Min 100 Jadi A sama dengan 45 B Sama dengan 55 Dan C Sama dengan 50 Jadi Penyelesaian Ini Bertentangan Dengan Persamaan E7 Jadi Berdasarkan Kasus Kasus Kedua Jika A Sama dengan 50 Maka Maka Persamaan E1 Dan E3 Memberikan Memberikan Persamaan Seperti ini Yang didapatkan Yaitu E15 Persamanya Dimana Kita dapat Kita lihat Pada layar berikut Kemudian Dari Persamaan E15 Kita Substitusikan Persamaan E15 Ke Persamaan E5 Dan 6 Sehingga Menghasilkan Min 20 Min 2B Plus 2C Dikalikan Dengan A tambah B Min 100 Sama dengan 0 Kemudian Min 2C Dikalikan Dengan A tambah B tambah C Min 150 Sama dengan 0 Yaitu Dapatkan Persamaan E16 Jadi Persamaan E16 Maka Diperoleh 4 Kemungkinan Penyelesaian Yaitu Seperti berikut Jadi Min 20 Min 20 B Tambah 2C Tambah 2C Sama dengan 0 A tambah B tambah C Min 150 Sama dengan 0 Jadi A tambah 50 Tambah B A Sama dengan 50 B Sama dengan 45 Dan C Sama dengan 55 Jadi Penyelesaian Ini bertentangan Dengan E8 Kemudian Yang Kedua Yaitu Min 20 Dengan Min 20 B Tambah 2C Tambah 0 Min Min 2C Sama dengan 0 Jadi A Sama dengan 50 Dan B Min 10 C Sama dengan 0 Jadi Penyelesaian Ini bertentangan Dengan E8 Dan E9 Kemudian Yang Yang Ketiga A Tambah B Min 2C Sama dengan 0 Jadi A Sama dengan 50 Dan B Sama dengan 50 Dan C Sama dengan 0 Jadi Penyelesaian Ini bertentangan Dengan E9 Jadi Yang Keempat A Tambah B Min 100 Sama dengan 0 A Tambah B Tambah C Min 150 Sama dengan 0 Jadi A Sama dengan 50 Dan B Sama dengan 50 Dan C Sama dengan 50 Jadi Penyelesaian Terakhir Inilah Membunyai Setiap Persamaan Nilai Dari Lambda 1 Lambda 2 Dan Lambda 3 Sesuai Dengan Penyelesaian Di atas Maka Diperoleh Adalah Lambda 1 Sama dengan Min 20 Dan Lambda 2 Min 20 Dan 3 Min 100 Sekian Penjelasannya Terima Kasih Saya Akhiru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh